selamat menikmati 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 Tidak dia bawa Apalagi bermanfaat Buat dirinya Sehebat apapun Kalau dia sudah mati Sudah tidak ada manfaatnya Hilang semuanya Ketika dia di dunia sombong Apa namanya Mengedepankan hartanya Merasa bahwa hartanya dia punya itu dari dirinya Dan bisa Menghalangi Menghalangi musimah-musimah yang ada Menjadi tameng Bawa dia harta-harta dia Tapi ketika dia sudah mati Tidak ada yang bisa menolongnya Tidak akan bermanfaat Bermanfaat harta tersebut Walaupun sekecil apapun Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian menyempatkan Inna alayna lal huda Wa inna lana lal akhirata Wal ulat Sesungguhnya inna sesungguhnya alayna Atas kami Itulah laludah Sungguh petunjuk Artinya apa Allah yang memberikan petunjuk Orang yang kafir Orang kafir Dia bisa menjadi orang-orang yang beriman Bahkan menjadi orang-orang yang baik Dalam Islamnya Ketika Allah memberikan petunjuk bagi dia Tapi ketika Allah tidak mengendaki dia mendapatkan petunjuk Bagaimanapun orang memberikan dia pelajaran Menasihati dia Dia tidak akan mendapatkan petunjuk Karena apa? Allah yang memberikan petunjuk Wa inna alayna lal huda Demikian juga Allah Yang memberikan dia kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh Kan begitu Orang Islam Tapi kenapa dia sulit untuk melakukan amal soleh? Allah belum memberikan petunjuk kepada dia Berdoa lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya apa? Supaya Allah memberikan petunjuk Untuk melakukan amal-amal soleh Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan pada ayat 13 Wa inna lana lal akhirata wal ula Sesungguhnya Bagi kamilah milik Allah subhanahu wa ta'ala Lal akhirah Yaitu akhirat wal ula Dan yang pertama yaitu dunia Artinya kekuasaan yang ada Itu semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Dunia ataupun akhirat Artinya semuanya akan kembali kepada Allah Tidak ada yang bisa melawan dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala Orang kafir Yang dulunya di dunia Mempunyai semua harta Mungkin dikatakan seperti itu Orang yang terkaya di dunia misalnya Tapi Dia tidak akan bisa melawan Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya adalah milik Allah Semuanya dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ma'ashirul muslimin rahimahumullah Kita bisa mengambil pelajaran dari Ayat yang ke Delapan tadi Sampai ayat yang ke Tiga belas Bahwa Balasan orang-orang yang kafir Orang-orang yang tidak mau beriman Orang-orang yang berbuat ma'asiat Orang-orang yang Tidak percaya dengan adanya akhirat Balasannya adalah apa? Allah akan memudahkan dia Menjalankan perbuatan-perbuatannya buruk Sampai akhirah hayat Dan Allah akan masukkan dia Kedalam neraka Maka ma'ashirul muslimin Pemerintah Al-Islam TV yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Mari Kita berusaha Untuk menjadi orang-orang beriman Yang mempunyai amalan-amalan baik Yang banyak Istiqomah dalam beramal Supaya apa? Supaya kita dimudahkan oleh Allah Pasanu yassiruhu lil yusra Aku lukau lihada Astagfirullahalai Walakum Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih